Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan memberikan Alasan mengapa Pohon Buah sirsan kita ini Tidak mau menghasilkan buah ya Padahal dia sudah besar Dan juga dia sudah banyak perbunga Ya Oke, jadi Apa aja alasannya Simak videonya sampai habis Agar kita mengetahui apa alasannya Oke, jadi Ini adalah pohon Sirsak ya, ini umurnya Udah 2 tahun Lebih ya, hampir 3 tahun Dan ini dia sudah Berkali-kali ya, berturut-turut Sudah menghasilkan Bunga beberapa kali ya Contohnya Namun dia tidak kunjing Berbuah ya kemarin itu Namun Alhamdulillah setelah Berbulan-bulan lamanya, akhirnya dia bisa menghasilkan Buah Buahnya ada 2 Tapi ini tidak terlihat di kamera ya Nah Buahnya itu ya Nah Nah ini buahnya hanya ada 2 biji yang jadi ya Tapi tidak tahu apakah ini jadi atau tidak ya Soalnya Dia cenderung banyak yang gugur ya Bunganya itu Jadi Menurutku sirsak ini kurang menghasilkan Ya Tuh bunganya Tuh di atas itu juga ada Oke Jadi alasannya cukup sederhana ya Mengapa sirsak itu tidak mau berbunga Eh, maksud saya tidak mau menghasilkan Buah walaupun dia sudah berbunga lebat seperti ini Dan batangnya pun sudah besar Jadi alasannya itu dia memang harus ada bunga betina ya Soalnya pas baru awal-awal dia itu keluar bunga itu kadang Paling umum itu sirsak baru mengeluarkan bunga jantan saja Baru lama-kelamaan dia bakal mengeluarkan bunga betina Nah, dan itu pun jarang dia munculnya ya Jadi paling banyak itu yang keluar adalah bunga jantan Dan itu yang menyebabkan si Anu ya Si Bunga sirsak itu Lebih sering gugur daripada jadinya ya Dan kadang juga bunga betinanya itu akan gugur juga ya Soalnya makanya ada sebagian orang juga mengawinkan bunganya itu Dengan cara menempelkan serbuk sari milik bunga jantan Jadi seperti itu aja ya Alasannya cukup sederhana sekali Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin tahu Apa alasan sederhana Pond sirsak tidak mau berbunga Eh, maksud saya tidak mau berbuah Pasal hal sudah berbunga lebat seperti ini Oke Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa untuk video selanjutnya